Hari Kamis, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Lapas Kota Sukabumi, melaksanakan pelantikan Majelis Pengawas Daerah Notaris. Pelantikan Majelis Pengawas Daerah ini terdiri dari 3 orang dari unsur notaris, 3 orang dari unsur akademisi, 3 orang dari Kota Sukabumi, ada dari pemerintahan daerah, dan dari Tamwil, pemerintahan daerah. Masa periode Majelis Pengawas Daerah Notaris berlangsung selama 3 tahun untuk melakukan pelantikan kembali. Dengan adanya pelantikan tersebut, sudah dimulai tanggung jawab dan amanah, yang memang tugasnya cukup berat, dan melakukan pengawasan kepada rekan-rekan notaris di wilayah Kota Sukabumi, agar notaris bisa menjalankan jabatannya dengan baik. Saya Didi Pujanti, S.A.M.K.M., Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Sukabumi. Bukan pelantikan ke notaris baru, tapi pelantikan Majelis Pengawas Daerah Notaris. Hari ini, jam 10, secara virtual seluruh Jawa Barat. Ini pelantikan Majelis Pengawas Daerah ini, yang terlibat, Majelis Pengawas Daerah ini terdiri dari 3 unsur, diantaranya 3 orang dari unsur notaris, 3 orang dari unsur akademisi, dan kemudian 3 orang juga di sini, untuk Pemakas Sukabumi, ada dari Pemirah, pemerintah daerah, dan juga dari Kandil, Jawa Barat. Nah, ini 3 tahun. Dengan ada acara yang dilantikan ini, berarti sudah dimulai tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepada Majelis Pengawas Daerah, yang memang tugasinya yang ditumbang ini cukup berat. Artinya, di sini kita mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan pada rekan-rekan notaris di wilayah Kota Sukabumi, agar notaris bisa menjalankan jabatannya yang dimakai, sesuai dengan undang-undang jabatannya. Sesuai dengan undang-undang jabatan notaris. Dari Kota Sukabumi, Dian Akbar, tim SPTV, mengabarkan. Sebelum pemakiran Sopah.